Assalamualaikum nefstuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang CCTV Smart IP Camera dari Barbie. Ini dia nefst, barangnya belum di unboxing, baru banget datang. Dari kotaknya ini CCTV, kotaknya paling gede diantara yang lain yang pernah saya beli. Bagaimana reviewnya, trik dan tipsnya, dan cara pemasangan? Let's go nefst, kita bahas. Sebelum dilanjut, bagi Anda yang baru saja singgah ke channel nefstuber, silakan di-subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Klik, klik, klik. Terima kasih. Saya beli alat ini karena lagi butuh, namanya Smart Outdoor Static IP Camera. Bardi sampai saat ini sudah mengeluarkan 3 jenis CCTV, salah satunya adalah Bardi Smart IP Camera Outdoor ini. Kita cek nefst, barang-barang, apa saja package konten yang ada di dalam box. Masih segel ya, masih pirjin. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih, kalau unboxing itu kenikmatan yang luar biasa nefst. Mantap. Kita keluarin saja apa saja isinya. Ini dia package konten dari Bardi Smart IP Camera Outdoor. Seperti biasa, kita dikasih buku panduan. Lalu kita dapat adapter yang akan dihubungkan ke CCTV Bardi. Memiliki colokan EU dengan output 12V, 10A, dan 12W. Selanjutnya, kita dapat 3 piecer dan 3 baut untuk pemasangan ke tembok. Selanjutnya, kita mendapatkan kunci L. Ini kecil-kecil bermampaat saat pemasangan. Kemudian yang utama adalah tentu saja CCTV Bardi Smart IP Camera Outdoor. Masih dibungkus, kita buka saja bungkusnya. Memiliki warna hitam dop dengan holder aluminium metal. Koko juga. Ini dia spesifikasi lengkapnya dan harganya yang outdoor ini cuma Rp380.000-450.000. Pada bagian depan ada tulisan Bardi. Cukup bagus juga. Alat ini sudah support IP65. Punya kemampuan tahan terhadap air, debu, dan kontak langsung. Nanti kita coba bagaimana ketahanan airnya barang-barang ya. Wifi antena yang panjang untuk sinyal berjalan lancar walaupun alat ini kita tempatkan di luar rumah. Untuk kabelnya sangat panjang, sekitar 3-4 meter. Jadi Anda instalasinya bakal lebih mudah. Bahannya dari ABS yang cukup kuat. Kita lihat di bagian ujungnya ini ada spawn. Supaya pas nanti instalasinya cukup merekat ke tembok. Lebih nempel dan nggak ada vibrasi biasanya. Di bagian tengah ini ada join. Kita bisa atur posisi kamera yang kita inginkan. Jadi Anda bisa menggunakan kunci L ini untuk mengaturnya. Selain yang join yang tengah. Secara desain ini sangat keren dan mewah. Nggak kalah dengan CCTV lain yang lebih mahal. Pada bagian belakang kita bisa cek ini ada speaker. Speaker ini sangat bermanfaat apabila kita menggunakan fitur 2-way communication. Selanjutnya ada slot untuk reset dan microSD. Tertutup oleh karet yang cukup tebal. Sehingga air tidak bisa masuk. Kita bisa lihat ini ada slot microSD dan tombol reset. Bagian baut yang di luar pun sudah tertutup dengan karet. Sehingga ketahanan airnya sungguh luar biasa. Pada bagian screen kamera ada mikrofon dan lampu indikator LED. Untuk menghubungkannya ke adapter sangat mudah. Anda tinggal colokin aja. Seperti ini dan langsung bisa Anda gunakan. Nanti kita coba instalasi bareng-bareng. Oke neps, mari kita instalasi. Langkah pertama adalah cara memasukkan kartu microSD ke CCTV Bardi. Caranya sangat mudah. Anda tinggal memasukkannya ke dalam slot yang sudah disediakan. Kemudian Anda bisa menutupnya kembali sampai tertutup rapat. Selanjutnya hubungkan adapter ke sumber listrik. Jangan lupa kabelnya dihubungkan ke CCTV Bardi. Langkah selanjutnya adalah pairing ke handphone Anda. Kita bisa menggunakan aplikasi Smart Live ataupun Bardi Smart Home. Apabila sudah masuk ke aplikasi, kita tinggal tekan icon plus di pojok kanan atas. Kemudian kita masuk ke menu kamera pintar. Kita tinggal pilih kamera pintar Wi-Fi yang paling atas. Langkah selanjutnya adalah pairing ke Wi-Fi Anda. Karena alatnya sudah kita reset tadi, kita tinggal next saja. Selanjutnya masukkan password Wi-Fi Anda. Kemudian scan parkour yang ada di handphone Anda ke kamera. Apabila sudah, kita tunggu beberapa detik sampai pairingnya berhasil. Harap sabar, bos. Setelah berhasil, Anda bisa mengganti nama CCTV yang Anda gunakan. Silahkan, namanya mau pakai nama apa. Saya pakai kamera luar. Setelah berhasil, kita save saja. Kemudian kalau ada notifikasi seperti ini, ya kita tes saja lah. Gak apa-apa. Lalu kita next, next. Oke next, pairingnya sudah berhasil. Perangkat CCTV sudah berhasil ditambahkan. Ini dia tampilan utamanya. Ada screenshot, ada speaker, ada record, ada playback, ada cloud storage, dan itu saja alarm. Kualitas gambarnya kita bisa ubah ke HD ataupun SD. Silahkan, sesuai dengan keinginan Anda. Kita akan coba screenshot. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita coba recording. Nanti hasil recordnya bisa Anda simpan di galeri HP. Selanjutnya, selain recording, kita ada menu playback. Kita coba masuk ke menu playback. Di sini belum ada apa-apa karena CCTV-nya baru diinstall. Kita bisa melihat di menu playback ini tanggal berapa dan jam berapa waktu yang kita akan cek hasil record CCTV. Kemudian ada storage. Storage kita bisa system cloud. Anda tinggal berlangganan saja, silahkan. Ada beberapa paket pilihan yang Anda bisa gunakan. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau sudah ada cloud storage, Anda tidak memerlukan kartu microSD. Selanjutnya, ada menu pengaturan deteksi alarm. Di sini sudah ada menu jadwal record. Jadi silahkan, Anda tinggal atur sesuai dengan keinginan Anda. Deteksi gerakan dan deteksi suara pun bisa Anda setting di sini. Yang selanjutnya, ada fitur motion detection. Sensor kamera 3mm-nya sangat sensitif sekali. Walaupun sudutnya hanya 130 derajat, tapi bisa mencakup layar yang cukup lebar. Untuk day vision-nya sangat bagus. Bisa menyesuaikan cahaya kalau misalnya redup dan terang. Fitur night vision-nya sangat HD pisan. Walaupun minim pencahayaan, tapi hasil videonya sangat bagus sekali. Pokoknya HD pisan iya mah. Fitur selanjutnya adalah fitur sound detection. Bisa mendeteksi suara di sekitar kamera dan menginformasikannya ke notifikasi Anda. Ini salah satu contohnya. Langsung ngebebe-rebet Tino HP. Sound detection dan motion detection-nya sudah berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada fitur zoom video. Anda bisa memperbesar dan memperkecil hasil rekaman CCTV. Yang selanjutnya ada fitur area aktivitas. Anda bisa memfokuskan titik tertentu atau area tertentu untuk lebih sensitif kamera CCTV-nya. Selanjutnya ada fitur two-way communication. Suaranya cukup bagus namun jangan terlalu dekat dengan device nanti gerebeg. Semua notif alarm terekod dengan baik. Anda bisa mendownloadnya di menu ini. Silahkan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Tes ketahanan air pakai air keran. Kan katanya sudah IP65. Saya guyur aja pakai air keran. Pas saya tes ternyata benar. Jadi airnya tidak nempel ke CCTV. Nggak golosor. Jadi nggak nempel. Saya pakai air keran kayak gini aja. Tetap bagus. Nah bisa dilihat kan. Seperti air di daun talas. Tidak berbekas. Mantap. Jadi jangan khawatir kalau Anda tempatkan CCTV ini di luar rumah. Tetap aman dan kokoh. Lalu bagaimanakah cara pemasangannya di rumah kita? Oke. Kita pasang bersama-sama. Ini dia alat yang kita perlukan. Ada bor, ada piser, ada baut, ada mata bor, dan obeng. Biar lebih mudah saya pakai metode neplak. Jadi saya gambar di kertas dudukan CCTV bardinya. Lalu saya pakai paku. Oke. Lalu dibor. Lalu pakai piser. Kemudian pasang bautnya dan kencangkan pakai obeng. Dijamin metode ini akan lebih cepat dibanding Anda bawa CCTV-nya ke atas. Lalu Anda gambar. Ini lebih cepat. Dan ini dia hasilnya. Oke. Mantap. Semua area bisa kita lihat. Kita bisa perbesar. Jadi sekarang Anda nggak khawatir lagi kalau misalnya rumahnya ditinggal bepergian atau liburan. Anda bisa memantau-nya 24 jam. Oke neps. Itu dia reviewnya. Kesimpulan saya setelah menggunakan CCTV bardi Smart IP Camera Outdoor ini. Fiturnya melimpah dengan kualitas gambar dan video yang oke. Walaupun dengan kamera 3mm dan sudut 130 derajat. Gambar Full HD-nya sangat bagus pisan. Materialnya oke. Ada notif ke HP apabila ada gerakan dan suara yang terdeteksi. Kalau suka dengan video ini silahkan untuk di-like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa next video. Hatunuhun. Wassalam. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.